Hai cek bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikan hiu makan tomat mbak yaseng semangat maka salamnya dijawab kelawan semangat kalau ulangi sepindah mali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamera buatan nopo-nopo yang penting buatan sampai ngilingi sama aja yang tolong jadi ini jangkap tiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala tini kulli walau karihal musyrikun asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah qawla allahu ta'ala fil quranil karim a'udhu billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barokna hawlahu linuriahu min ayatina al-ayah ingkangkau lo hormati poro alim ulama sesepuh lan binisepuh poro bunyai poro kiai ingkangkau lo muliakan wabil khusus guru kula lora anwar musyadat ingkangkau lo hormati ingkangkau lo ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun dhati kula temeriki nge ibaratnya sebenarnya ngembutan kok lueh pinter ngembutan justru kula nih kula niyati ngaji kula niyati belajar ngatan gbuk nge nopamali temiki wanten lora dhatus kula niyati temeriki niat ngaji niat sorogan jenengan semerap sorogan sorogan itu ngajine lari santri tenggine kiyaine dhati nek salah biasanya dieleng no kali kiyaine dhati santri iku nek salah ngaji kok salah mboten nopo-nopo dieleng no kali kiyaine dhatus kula temeriki niyati sorogan ngatan gil orang ghe nge kalau sorogan berarti kalau nanti yang saya sampaikan atau yang saya ucapkan ternyata kok wanten keliru nih kok ternyata wanten salah kok lorai kok meneng mawon berarti sing dusol lorah Allahumma salli ala muhammad ingka engkau lah hormati abah joni abah hertoyo abah hayrul mizan ustad dadi ini kis doyo hadir gak ustad dadi ustad miftah ustad afif mboten kesupen sing paling ganteng dewe abah herman subwayo poro tokoh-tokoh masyarakat ingkang tumut hadir ingkang botan sakit kulos batakan setunggal-setunggal pak rt pak rw pak kades beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai datus sudoyo penghormatan ingkang kulo bekne wanten kelalen ingkang dereng kulo sebatakan kulo nyon agungipun pangabunten sudoyo kulo mboten sakit nyebatakan setunggal-setunggal ingkang kaulah hormati poro muslimin muslimat mukminin mukminat pak mimin pak mamat bakul terasi bakul tomat sing durung rabi sing durung sunat tak oh pak herman sampun sunat poro santriwan santriwati jombloan jomblo wati sing rondo sing duduk mugi-mugi nang cepet rabi sing tuwa-tua mugi-mugi nang cepet eh siapa mau mati sing tuwa-tua mugi-mugi nang cepet lungo gaji niki sampun berangkat merika sedaya dereng sing dereng mugi-mugi nang budal merika pun daftar kodoh sadarangipun monggo kulonjenengan muci syukur dateng resah nepun Allah subhanahu wa ta'ala sebab daluniki kulonjenengan saget dari akan acara ganti kawantenan sehat walafiat amin amin ya robbal alamin insyaallah sehat setoyong eh boten wanten tiang ingkang uripe bahagia boten wanten tiang ingkang uripe enak kejoba tiang singkatah syukure nanggone gusi Allah niki kira-kira paham bos jawa sedaya paham ya ustad Sinten ustad Herman oh pekalongan oh pamekasan madura kulah madura niku saget mak engkok radin jadi tidak ada orang yang bahagia boten wanten tiang yang tiang ingkang uripe bahagia kejoba tiang singkatah syukure nanggone gusti Allah sebab nik gawat ngga ada syukur nik tiang niku kok ganduh syukur di dalam hatinya maka dia akan terus merasa tidak puas sudah punya ini sudah punya itu kok masih kurang sudah punya ini sudah punya itu kok masih gerangsang niku namanya orang yang tidak punya syukur alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah sebab kalau yang pertama kalau kita tetap rasa syukur sebab kita tidak ada rasa syukur maka kita tidak akan bahagia saya tidak bahasa indonesia saya tidak bahasa jawa mawan saya campur titik titik tidak nikmat niku dirasa no dewe dewe urip niku sawang sinah wang wanten tiang ngomong enak yuk dati PNS penulan gajian engkau nekw stwa pensiunan jari PNS kak enak yuk bener penulan gajian tapi penulan yuk totalan ikalo enak ikalo tani ditandur ditandur dewe dipanen panen dewe dipangan pangan dewe sisa ditol jari tani gak enak angil awak pegel kabe kadang panen yuk angil panen ini jari ini jari ini tani gak enak enakan tukang potong rambut bendinanya kelisi rayewong jari tukang potong rambut gak enak tadi tukang potong rambut bayarannya titik enak kalau tukang pijet bendinanya mek emak enak nikus awang sinah wang nikmati rasa no dewe dewe jenangan nikmati enak 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 karinya kelemik enak 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 di tukang ceramah di dalam kuripan oh kak isai loh lho kulan nate nikki nambih angsal omongan enak ya neng um ya karinya kelemik to leake lho nyon sewo kulan ngeten ikibu niate ngaji buatan padahal sango kulan ikhlas lho enge kulan ikhlas ngaji mangke keporo kulan mantok buatan disangoni gak masalah loh enge mbot nopo nopo gak masalah tapi tetap tapi teni enak enak nikus awang sinah enak nyawang kulan ngeten nye kelemik enak enak bu karinya kelemik padahal persiapannya sorot yang ikhlas kebiasaan kelemik sakit ayo sani coba ngenen ngen 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 kula niku bu kula ceritani jadi sebelum ngaus kula tak gyan gyan rian ngen 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 bu ngen makanya sebelum masuk ke materi kula tak gyan gyan rian kula ceritani ibu kula niku mau balik penceramah ayah kula niku ngen mau balik dua-duanya sami-sami penceramah suatu ketika kula kala ayah kula saya sama ayah mengantar ibu saya sedang ceramah jadi ibu kula sendirian saya dan ayah cuma ngantar nunggu di mobil ceritani setelah ibu saya turun setelah ceramah dada mc neng grogi demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh almarhumah ibunya isulastri karepeniku almokaromah cuman keliru almarhumah kula kula kala ayah kula tengger ngelamun ibu kira-kira sundil bolong takuntilan jadi nak buatan kebiasaan buatan saget bu enak ini kusa wang sini wang ini madirasa no dewe dewe jenengan nyawang kula enak kula nyawang jenengan enak layo wang sidoar joki cik lemu lemu kira-kira dwe utang enak ini kusa wang sin wang tugas kula jenengan namung bersyukur tetap memperbaiki memperbaiki hubungan antara kula kule gusti Allah kula jenengan kule gusti Allah dengan cara bersyukur dan tetap ikhtiar nyedek nanggone kule gusti Allah nyewon masalah dipun marini nyewon keadaannya diperbaiki kule gusti Allah sebab nikmat itu akan datang tepat pada waktunya ada cerita orang niku melarat bu melarat niku bahasa indonesia miskin orang niku melarat miskin saking miskine dia niku miskin 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 masya Allah mantun dada dicuba kule gusti Allah diberi cobaan sama Allah diberi cobaan bojone seng waduk niki sakit ibu seng waduk bojone seng jalur niki waw sakit begitu sakit dia malah berdoa nanggone gusti Allah ya Allah kule kepengen soge kule kepengen isok kule pengen rumah sakit kule pengen soge dada tambah diuji kule gusti Allah anak telu SPP sekolah nunggak kabeh telung ngulan tapi dia gak menyerah bu dia tetap bersyukur dekan keadaannya mantun dia tetap berdoa nanggone gusti Allah keyakin nani kuat akhirnya gak suwe setelah dia berdoa isu pada waktu pagi hari dia itu lari pagi ketika lari pagi serai dadak wonton montor oleng wing 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 wong manto ketobrok nanggone wong mobil wong miskin wong ditobrok tus lewong jenengnya tubroan yodes masuk tubroan tess ikut jenengnya cengkok so lawan mantun ngantun dine ditobrok dia akhirnya dilarikan rumah sakit tidak sadarkan diri setelah dia tidak sadarkan diri akhirnya nopo mantur bangun lho saya ini dimana saya ini tadi lari pagi kok tiba-tiba disini katanya jeneng jeneng nopo pak jeneng tenang tenang pak tenang jeneng sekarang ada di rumah sakit tadi jeneng saya tubro ngapun tapi tenang pak kata dokter jeneng tidak apa-apa kondisi jeneng aman tidak ada yang luka parah jeneng aman terus dokter lah aku rumah sakit kudunya rumah sakit ini bojoku lah aku malah rumah sakit padahal bojoku lorah aku tidak lorah rumah sakit jare ini ngenobrok oh bojone saman lorah pak tenang pak tenang tenang wes mantun ngatun kulo ngotos ajudanku tak otos ajudanku nyusul bojone saman bojone saman jadi susul di rumah sakit semua pengobatannya saya bayar sampai sembuh total alhamdulillah anak kulo tiga SPP nunggak kabe jare neseng nubro anaknya saman telur SPP nunggak kabe gampang pun mangke saya yang bayar kalau perlu sampai sekolah di sampai sekolah sarjana S1 S2 kalau perlu S3 sampai kademen kakek S kalau perlu pendidikannya sampai tuntas anaknya jenengan kepengen kursus skillnya apa monggo jenengan fokuskan skillnya kulo bayari sedoyok deneng ngeles dodo ya Allah kok gak ketbien bien aku ketobro nikmat itu pasti datang tepat pada waktunya nikmat dirasa no dewe dewe enak niku sawang sina sawang sina wang tapi dirasa rasak no urib kulan jenengan niki tambah suwe tambah enak gimana pembadan bien jenengan mangan iwak pete ngeteni dinori yoyo sak niki meh bendino jenengan saget mangan iwak pete makanya nik wong jaman bien niku sakit loro mergo kekurangan mangan nik tiang sak niki niku loro mergo kakean mangan ayo penyakit jenengan titeni dari mulai asam aurot darah tinggi sedoyo penyebabnya adalah makanan kulam mawon kulam mawon yang sekarang umurnya tak se eh se coba tebak umur kulam pinten seeng bener takai hadiah ayo seeng bener takai hadiah pinten bener 22 bener tepuk tangan keng ibu kerodong hitam ibu kerodong hitam jenengan berhak mendapatkan hadiah berupa ucapan selamat lo nge lo masya Allah alhamdulillah bu nge kulang nge porun lora ada waktunya aman aman Allahumma sholih Allahumma Muhammad kulawa cerita napa enak nikus awang sinah wak nek dirasa rasanya kulon jenengan nikki urit tambah enak mulani bu segala penyakit nikus sekarang roto-roto penyebabnya adalah makanan kulam mawon sekarang di umur kulam sekarang kulam nikus sampun manjaga makanan bu enggak kulam tau tempe mboten purun kulam kepe ini kulam iku ini kisah ketema kepeteng cumi-cumi ngoten iku nek tau tempe kulam mboten purun ngejoko makanan tapi awak dewen di rasa-rasa tambah suwe tambah enak omaya kulan jenengan tambah suwe malesa niki tambah api tambah elek tambah api seng ngomong tambah elek ini berarti nontok padang ini tidak bisa omaya dewe api mereka nyawang pinggire apa mboten ayo kalau beli ilustrasi ilustrasi yang sebelah ini omaya api dadak sebelah lueh api yang ini boleh ketok ayo omah kini api dadak pinggire lueh api boleh ketok elek aduh si ada yang jawab api kalau balani mali ada omah api dadak nyawang pinggire lueh api boleh ketok elek ada ada ayu dadak pinggire lueh ayu boleh ketok elek makanya ibu-ibu yang doleh jajaran doleh yang elek elek mawon mboten maksud kula nikmat dirasak no dewe dewe gak usah nyawang liyane nikmat dirasak no dewe dewe isok ngaji alhamdul isok sembahyang alhamdul isok silaturrohim alhamdulillah keluarga bahagia alhamdulillah yang biasa ngomel lueh tunggu sepeda motor ranyar pak ikul pak tunggu sepeda motor ranyar ya ya gak popo lueh tunggu tuku kulkas pak ikul pak tunggu tuku kulkas ya gak popo lueh katedia pak no tunggu tuku mobil pak ikul pak tunggu tuku mobil westobu sing biasanya koyang ngonoy wong laneng paham wadok wong jenengan sing nyaw tojak menengai kulo kalah masai loh jadi nikmat dirasaan dewe yang pertama monggo kulan jenengan ayo disyukuri sing pinter syukur nanggone gusti Allah puji syukur alhamdulillah kulan jenengan sakit kepanggir dalam keadaan sehat walafiat di majelis taklim yang insyaallah mubarakah niki amin amin ya rabbal alamin salawat salam datengkan jeng nabi muhammad salallahu alaihi wasalam kelawan wawasan allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad bapak ibu ingka engkau lo hormati sampun kenal kalikulo insyaallah sampun pak herman sampun kenal kalikulo oh lumayan lumayan alaihi wasalam allahumma si tiko tija mantun akhirnya dihibur lah kalikusti Allah tenggane niku jalan-jalan jalan-jalan numpak napa bu hurol mantun jalan-jalan akhirnya napa nabi omong-omongan kalikusti dikai utusan diutus nabi niki umatmu wajib no sholat awalnya sholat lima waktu tapi binten bu lima puluh waktu bayangkan sehari semalam jalan-jalan sholat lima puluh waktu lima waktu saya kadang ditinggal gimana pembatan kadang repot karu-karuan oh repot kerja repot nyapo-nyapo sobo kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya pengalaman kadang sholat sampai digandeng-gandeng usalli fardus subah iwad duhri wal asri wal maghrib wal isya aw akbar dicatat malaikat gendeng padahal padahal barometer keimanan seseorang itu bisa dilihat dari sholat nya bapak-bapak ibu-ibu neng dolek mantu kalau cari menantu cari yang bagus sholat syukur-syukur yang sergeb jamaah subuh nanggore masjid sama kan gak percaya belas bapak-bapak ibu-ibu cari mantu syukur-syukur yang sergeb jamaah jamaah nanggore masjid oh yang bapak wanten wanten kula yakin pasti ada yang sergeb jamaah sholat subuh nang masjid tapi umurnya betong puluh ayo gini apa bapak neway subuh nang masjid subuh nang masjid mesti jadeng anti-tenis yang nanteng lah tue awwakbar 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 yasolih wassalim da iman abad ada Allah habibbika kukhoy rilkhal kukul imi ada yang protes ya gak ada yang jamaah nang masjid dipujiannya kayak ngono lemes pujiannya semangat diganti abad abad ala habibika khuruh kekulih ini ga onuh sing budal Oh cari sing adan mungkin orang-orang niki nggak tahu fadilahnya soal jamaah di masjid itu nggak tahu yowes langono pujiannya tak ganti tak ganti gaiboso Jawa muslimin muslima temongga jamaah sholat ganjaranipun bitulikur terajat muslimin muslima temongga jamaah sholat ganjaranipun bitulikur terajat muslimin muslima pujian sawen-wen ga onuh jamaah asing toko ga onuh jamaah asing toko Alhamdulillah ternyata ada jamaah yang tergugah hatinya budal langkone masjid Alhamdulillah onuh sing budal langkone masjid siji tuwek pisan jadi sing adan umur bitung pululuru sing tekoy kimau umur walang pululuru podo tuwek eh podo pikune sembahyang ngadep ngetan maksudku loh sing ngeramek nih masjid sing ngeramek nih jaman yang masjid ini justru yang muda-muda justru sing tenaganya masih bagus kolom botan sanjang tenaganya Pak Herman gak bagus botan-botan kolom botan sanjang nek bapak-bapak tenaganya botan bagus cuman karap koloniki sing-sik nomenam moteloh buk ngeramek nih masjid masjidnya diramek nih nopo sibuk kadang ngewadewe nih ku abot jamaah nanggone masjid kenapa mergogak rumong sabuto nek rumong sabuto budal buk ngeta nge coba ilustrasi pengumuman pengumuman bagi warga yang besok berangkat jamaah sholat subuh di masjid maka dia akan mendapatkan uang senilai dua puluh tujuh juta rupiah udan beledek banjir budal apa mbotan ya iya wang mata duwiten ngabeh karena rumong sabuto dia rumong sabuto ambil duwite mau awadawin dolok pitulikur derajat gak ketok mergogak rumong sabuto nek rumong sabuto ya budal makanya mantan ngetan jamaah neng masjid kuduramek kuduramek ngabeh arek nom nom arek nom nom ikinewaya subuh tak doleh iya ga ono ono iseng tuwek tuwek ngeen apa buatan pujian sawen uen gaono jamaah sing teko padahal buk padahal barometer keimanan seseorang dinilai dari sholatnya dalam mencetak generasi pun sholat niki menjadi faktor yang paling penting sholat niki faktor yang paling penting jenengan semerap ada lagu sholat cagae agama sing turung sholat podolakono ngeengan semerap cakartolo buat semerap ibu-ibu biasanya semerap semerap buku pulau niki aslinya seumuran jenengan cuman wajahnya nomornya cakartolo niku asli Surabaya budaya cakartolo biasanya ngoten konten jenengnya jula-juli sing sholat muka muka umuretowa di sing tersNO ngotong sholat dan bongkai sepatu ngomong obongkai ngomong çıkar jula-jula-jula ini ku lagu-lagu lagu-lagu Jawa mula sholat ayo dilakoni the hurlan asar berjok nganti lalik grupan jarinya ngewek makanya kulambatan diurinya ya apa Oh ngewek Oh di setting ngewek ngewek nah tabun Mas Ancen di setting ngewek mas tabun ayo mula sholat ayo dilakoni the hurlan asar jok nganti lalik maghrib isa ojo ketinggalan subuhani ojo gerinan mula sholat ayo dilakoni the hurlan asar jok nganti lalik maghrib isa ojo ketinggalan subuhani ojo gerinan ngonolah enak ngebu ngek puluh ngomong Mas Ancen di setting ngewek gengek kulang ngerti Ancen kulang niki manis tiada tanding Allahumma salli'ala Muhammad tapi dalam mencetak kader pun dalam mencetak generasi sholat niki menjadi menjadi faktor yang paling utama bu jenengan titan ini sholatnya gak bener ya roto-roto urepnya gak bener gina pembatan makanya di tinggal saking sholat bu jenengan seng kudu diperhatikan dari anak yang pertama kali jenengan tinggal sholat eh sebab sholat niku jaga ea gomo ibu-ibu bahaya ne anak ee kok boten saged ne anak ee kok gak sergap sembahyang niki bahaya imbasnya di tengahnya wong tua lo nge tak nge jadi macem anak niku ternyata wong tentigo nopo niku sing pertama anak niku isok jadi fit nah lo nge nge in nama amwa lukum wa auladukum fitnah anak niku isok jadi fitnah nopo bukti ne kata onok gegeran anak ee wongiku onok tawuran anak ee wongiku sepeda motor hilang anak ee wongiku TV hilang anak ee wongiku rondo hilang Pak Herman laku tak mau ngomong masuk-masuk yoboh jadi yang pertama anak niku isok dati fitnah wong tua gak melu ngelakoni tapi melu diendok ndok no kabe wong podo tako tapi tako ne karung nge nge endoke sopoiku nge nge susah anak iku isok dati fitnah Daniel senengnya ne anak isok dati anak isok dati anak sing soli-soli hassan nge 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 seneng dati sing pertama anak iku isok dati fitnah yang kedua anak iku isok dati mongsoe wong tua nopo bukti ne wakalu rabbana inna ato'na sadatana wakubara'ana faadallu nasabila anak iku isok dati mongsoe wong tua do kusti saya tidak pernah diajarkan oleh kedua orang tua saya tentang agama saya tidak pernah diajak ke masjid saya tidak pernah diajak ke musola bahkan saya anaknya orang islam tapi disekolahkan disekolah yang non muslim faadallu nasabila sungguh menyesatkan kedua orang tua saya ya Allah rabbana atihim diafaini minal adab tolong berikan siksa yang lebih pedih dua kali lebih pedihnya lebih sik dari siksa yang diberikan kepada saya jeneng berikan kepada orang tua saya wong tua sang asal lewes penak lunggoh lunggoh nanggones warga diseret melibu nanggones neroko gara-gara anak isok dati mongsoe wong tua mulanya jenengan kudu ati ati anak ini ku isok dati mongsoh makanya kudu dipekali ilmu agama sing bagus ibu-ibu nek ternyata ilmu agama nih kok kulambut ilmu nih agama kurang bagus temeriki wonton tepeki wonton tepeki SPP ini pintan gratis astagfirullahaladzim afdoludzikrifa'lam anahu uuuuuh sammen rekan aku mayet terus sammen tahlili pantesan kok sarongi ustadi sammen melintingi nanti titipkan kepada orang-orang yang mengerti ibu-ibu pengen aneh ahli agama gombol nah karo ngong sing ahli agama sebab gumbulan itu sangat mempengaruhi gumbulan itu mempengaruhi enggak gumbulan itu mempengaruhi enggak apa-apa enggak di dalam kitab talim muta'alim ada anil mar'ilatas alwasal angkorinihi fa'inal korinabil mokoriniak tadi cok takon songkowongi teloen gumbulane sebab wong bakal katot marangseng digumbuli gumbul wong totul minyak wangi katot melu mambu gumbul wong totul terasi katot melu mambu terasi gumbul wong senengane sembocong insyaallah melu sembocong leh batonnya saya ditekuk kulem yang ngomong contoh leh leh baton ngomong apa buh baton ngomong apa tetep oleh pahala sembocong tetep oleh pahala kulem yang ngekei contoh ayo jeneng nanti tadi gumbul wong sembocong ngekei jeneng semerap angop angop niku bahasa indonesiae kelang kok kelang ngop ya bu menguap angop menguap iku nular jeneng ngekei ayo bukteno sebelah kini pinggirnya waaah kulem ngadek ini ketok kabeh bu masya Allah gumbulan niku mempengaruhi kepingin anaknya api gumbul wong wong si api pingin anaknya ahli sholawat gumbul wong kalau si seneng ane sholawatan eh delih nanggone majelis ilmu tetep no aree nanggone lingkungan seng bah bagus ceknya anak ini gak dati fitnah gak dati mongsoe wong tua seng terakhir anak niki iso dati kurrota ayun papayese meripat papayese meripat niku ehm sebagai napa nge disawang niku enak lah bu disawang niku enak anak niku dati papayese meripat nek anak sholi sholi ha jeneng kan seneng napa mboten seneng nyawangi wong tua seneng anak eh sholi anak eh sholi sergap sembayang sergap ngaji waya eh adhan hai ala shola ibu eh nyawil bapak eh pak iku lupa anakku pak adhan bapak eh lu ngu ambe kebal kebul cari bapak eh lu iku ngono anakku cari nih ibu eh lu ga wah aku sing ngeden aku sing meteng aku sing lahirna iku ngono anakku cari nih bapak eh lu ya iku lupa aku ga meluoron ya ga dadi royoan bu merga anak eh sholi sholi ha ayo aneh anak eh mokong loyoy iku ngono anak mu kapes itu ya pasti kepingin anak sholi sholi hapon gampang kan ngeden kulo singkat mawon niki biasa nenek pengajian ngeden niki sampe jam pintan ibu sabuk 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 jeneng ngasi nganteng temrikis sampe sabuk gulau tamu leh gampang kan ngeden wong tua nang anak sampe motos ngenal jok pas aku mangap wong tua nang anak wajib telung perkoro kapeng pisan maringi baguse asmo kapeng pindu maringi ilmu agomo kapeng telu nek wis gede nang dira yang pertama orang tua anak mempunyai hak nama yang bagus dari orang tua orang tua punya kewajiban memberikan hak kepada anak nama yang bagus nama yang bagus ini apa nama yang bersandar dari lafad abdon abdullah abdurrohim abdillah jadi yang bersandar pada lafad abdon oh jeneng kan nek kepengen jenengi anaknya unsur bahasa arab harus konsultasi dengan orang yang mengerti kulau ni ku nate semerap ono iku ono uang kulau kepengen anak joko jenengi tekok alquran muhammad syaitonir rajim ya gak ngono pak ayo nek kepengen anaknya bahasa arab ambil dari alquran kudu konsultasi dengan orang yang mengerti kudu ngerti bahasa arab oka kau anggar ngetekno umi ibu laylah malam ibu yang ceramah di malam hari tekondi kok ibu ibu yang ceramah di malam hari kok ibu ibu yang ceramah di malam hari jadi kalau jenengi anak pengen menamai anak dengan bahasa arab harus konsultasi dengan orang yang mengerti bahasa arab dengan orang yang mengerti bahasa arab oh jenengkan misalnya kulau mboten kepengen nikining nonton joko tekok alquran full mboten kepengen bahasa arab full kulau kepengen campur bahasa arab kali bahasa jawa mboten apa-napa muhammad bejo selamat mboten apa-napa nama adalah doa mboten apa-napa nama adalah doa moga-moga selamat terus ngapen bu jadi nama itu adalah doa oh kulau kepengen bahasa arab campur bahasa indonesia mboten apa-napa contoh samsuri samsun artinya matahari ri republik indonesia jadi samsuri matahari yang penting artinya bagus artinya a api yang penting artinya api katos jeneng kulo umi layla turrohmah ini ku artinya wong ayu dewe sa indonesia bapak ngantani dilem wong tak lem dewe tapi nak kulo tinggal ini gambar yang di-share ini ya Allah foto kulo isok ketok pauti ya ketemu atsel ini kok ireng ojo atik nge nyek nge teniki ireng manis bu gak namulang ke ireng manis ini ku net disawang gak mbosen nih oh sampe ono lagu nih hitam manis hitam manis yang hitam manis pandang tak jemu pandang tak jemu kalau tak ketemu hatiku rindu lo iya nek ba herman hitam man kak lo nge hitam man kak hitam man kak yang hitam man kak barang dibuka amune sengah pah salah ikhlo kit mau di roasted ngay tak roasted balik Allah masalah Allah Muhammad panjangnya ngaji kah dosnya teniku anggel-anggel gampang bu merga nopo ngeten ini harus menyesuaikan metode maksudnya nopo kulon ini nyawang jenengan masalahnya nangoma wisakeh di buge nak temeriki kulon nyekl kitab nek kulon ngaji tenggane santri nge aman bu buka kitab maknani Arab Niki terus dimana nih gampang santri gak kira mulai lanjen ngan tak cak mocok kitab seret jenengan kulo tinggal mulai situ situ kenapa Mbatan jadi metodenya memang seperti ini bu kalau damal guyonan jenen jenengan buatan ngantuk tapi ilmunya tetap dapet ngatain ya bu nge jadi yang pertama anak mendapatkan hak dari orangtua memberikan orangtua memberikan nama yang bagus tenggane anak nek tiang biasa nenek tiang jaman dian iku bu wala ngekei jenenganan iku ga neko neko lahir lagi legiman wage wageman lahir pon poniman ayo nge wes garewo hewa oh neare saniki niku wese canggih wese modern melu bulan lahirnya Agustus Agustina eh eh lahir April Aprilia eh lahir Mei meono jadi yang penting nama itu mengandung unsur doa sing dadekno anak kulon jenengan niki mendapatkan berkah dari namanya nama yang dia bawa niki dati dungo nanggone anak ibu makanya jenengan nek ngekei jenen kudu nama yang bagus nama sing api baboso cowok babasa indonesia babasa arab babasa inggris sak kerson jenengan sing penting arti ini bagus yang kedua orangtua memberikan orangtua mempunyai ini kewajiban terhadap anak maringi ilmu agomo ilmu agomo niki kudu bagus kulonja dengan saget niru metodenya kiyahi luqman al-hakim wa ilka la luqmanu libanihi wa huwa yaiduhu ya bunaya latu syrikbillah inna syrikala zulmun awzim ojo sampe awak munyek kutok no gusti Allah latu syrikbillah ojo nyekutok no gusti Allah yang pertama Niku diajari ketau haitannya kudu bagus mulanya nih anak lagi lahir kulonja dengan anak anak lagi lahir boton diperdengarkan matematika boton diperdengarkan IPA IPS tapi yang pertama kali diperkenalkan adalah ah adhan makanya terus kanjeng Nabi nek bayi lagi lahir Niku sing paling api sing paling api Niku bapaknya nemplek no adhan nanggone kupingye jadi kudu nemplek nanggone kupingye tapi adhani pelan-pelan mawon adhan nemplek nangkuping kaya adhanan corong ngkondang mari ngkone nemplek oh jari ini kok ngkone nemplek kuping Pak Herman waaah jadi yang pertama kali diperkenalkan adalah Niki ketau haitannya dulu kudu bagus bahkan bukan kok pas bayi malah justru sejak di kandungan kulonja dengan Niki dianjurkan ngapun tenyuan sehingga sehingga bahwa tirakat gaih suram gaih kulonja dengan Nek misalnya pas waya hamil dikengen tirakat dikengken ngewacakno Alquran dikengken ngejak sholawatan Niki cekn nek anak Niki ditirakati jadi anak sing sholi-sholiha dikenalkan ilmu agama sejak dikandungan bukan hanya sejak dikandungan bahkan ketika njenengan berhubungan kikuk-kikuk Niku pokoknya Pak Herman aja rame Pak Herman bahkan ketika berhubungan Niku njenengan dianjurkan untuk membaca doa panggilan pembatan kalau minimal Niku ta'awut Audhubillahi minat syaitan rojim terus imam gozali Nek nopo Nek onok dua orang suami istri berhubungan kok gak dungo Niki setan melu oron lo nge Nek setan melu oron ojo heran nek anak isangar contoh Pak Herman bahkan Niku sudah dimulai sejak sebelum-sebelum pendidikan dimulai dari sekarang anaknya gumbulnya kalau tiang-tiang yang bagus gumbulnya kalau wong-wong sing sholih dengan tombol ati kaping telu wong kang sholih gumbul lono gumbulnya wong-wong sing sholih wong-wong sing alim ceknya katutan sholih ceknya katutan ah tak alim ceknya katutan alim tombo ati iku limo sa urnane ya kurpa jari yong ewe hai ayo tombo ati iku limo sa urnane kaping pisan ojo kuran lan maknane kaping pindu sholat wangi lako nana kaping telu wong sang sholih kumpulana Allahumma li wa salim ala jina wa maulana muhammadin atataba bi'ilm illahi salata atatan daimata bidang bi'imulkillahi kaping kapat kutu watak ingkang luwe kaping limo dikeruwangi ingkang suwe salah sawit jine sapa pisau ngelak koni insyaallah kusti Allah nyembatani Allahumma wa salim ala sayyidina wa maulana muhammadin ala sayyidina adataba bi'ilm illahi Allahumma salim ala muhammadin dengan berakhirnya salawat tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini lanjut lanjut yuk bersama nyuu kaisah saman sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara di waktu dan acara yang berbeda si kurang bu kurang ngundang mana sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini eh pengawasan muki-muki manfaat baroka kula nyuan agungi pun pangapunten menawi salah lepat kula apabila ada bahasa-bahasa yang menawi kirang pas yang menawi kirang sopan kula nyuan agungi pun pangapunten ya bu saat terangnya kula tutup pangapunten kula bade nyuan bantuan baroka fatihah yang pertama kagem almarhum ayah kula yang kedua kagem ibu kula dan terus ibu kula ini sakit setruk sampai 7 tahun buat nampu-nampu kula nyuan baroka fatihah ketemu amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.